Soal kasus dana bantuan COVID-19 dari Akhiditius nilai 2 triliun rupiah turut diusut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Dana tersebut diduga bodong setelah diusut oleh pihak kepolisian dari Polda, Sumatera Selatan Terkait hal itu, PPATK juga akan segera melaporkan hasil pemeriksaan ke Kapolri Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala PPATK, Dian Ediana Rai pada Rabu 4 Agustus 2021 Ia menjelaskan kasus ini akan berdampak panjang, terutama pada reputasi pihak yang diketahui mengeluarkan biliet giro tersebut Dikutip dari tribunis.com, Rabu 4 Agustus 2021, Dian menjelaskan hingga kini data menunjukkan belum ada transaksi apapun PPATK harus turun tangan dalam polemik sumbangan ini lantaran beberapa hal Satu diantaranya karena profil pemberi dianggap inkonsistensi dan termasuk kriteria mencurigakan Bila profil penyumbang termasuk orang kaya Indonesia, maka harus dilihat karakternya, kepatuhan membayar pajak, dan lain-lain Profil penerima sumbangan juga harus dilihat Dalam kasus ini sangat mencurigakan lantaran perseorangan bukan lembaga berwenang Bila nantinya dana tersebut benar-benar cair, harus dilihat juga dari mana sumbernya dan dipastikan bukan dari kejahatan Untuk itu PPATK turut terlibat penelitian sejak awal hingga sekarang Soal kabar pencairan melalui biliet giro, Dian membeberkan beberapa data Ia mengatakan berdasarkan pengamatan domestik hingga siang tadi belum terjadi transaksi apapun Sebab bila ada transaksi sebesar itu, pihak bank wajib melaporkannya ke PPATK untuk diperiksa dan diteliti dari segala aspek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!